Intro 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 Yang balik lagi di Propaganda program Sepak Bola Untuk lainnya Mantap sekali, di Cemenkidiga kita masih akan membahas Latar belakang kekayaan para penelitian di FML Saya nunggu nih ada yang latar belakangnya Pedagang Singkong Ternak Lele NNN Dari PNSnya kaget sih Tiba-tiba Polisi masih berpangkat blip kak Bisa istrinya pake alpac Bener, itu kekayaannya dari mana coba Jadi ini tuh Yang latar belakang itu sebagai Anak-anak yang bau minyak tanah Kenapa tuh? Karena dari minyak Tiga naskah ini dari Teguh ya Semuanya Menjadi pemilik klub Remelik memang menjadi magnet Buat para orang kaya, meski selain akan mendapatkan Keuntungan finansial juga mendapatkan eksposur kak Yang besar dari media Di bagian pertama kami membahas para pemilik Dengan latar belakang sebagai pengusaha dan konglomerat Sementara di bagian kedua dibahas dengan latar belakang Di bidang asuransi, investasi dan keuangan Di bagian ketiga ini para pemilik ini berasal dari Anak orang kaya Siapa saja kak Apakah rapatan? Kipung Wah benar juga Gading Martin Jadi Kenapa jadi kesannya iri ya Yang pertama ini ada Manchester City Yaitu kekayaan anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi Nah pada 2008 Keluarga kerajaan memutuskan untuk keluar dari investasi biasa Dan membeli Manchester City Sisanya dan kita bisa lihat ini adalah sejarah Nah Sheikh Mansur anggota kerajaan Abu Dhabi dan wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab adalah sosok yang visioner Indigo ya Wah bukan Ini menjadi atas depan dia dong Nah di saat negara-negara teluk lainnya sekarang ingin melakukan diversifikasi dari minyak dan gas Ya ini sudah terlebih dulu terjun ke industri olahraga Lewat Abu Dhabi United Group for Development and Investment Yaitu Eddie Uji Nah jadi emang ya kita bisa lihat ya Dulu mah gak banyak gitu Cuma dia doang gitu yang dari Arab gitu Sekarang orang-orang Orang-orang Arab semua ya Betul berbondong-bondong pengen beli Nah dengan membiayai investasi besar-besaran di dalam maupun di luar lapangan Mereka ini menghasilkan gelar Premier League pertama klub pada 2012 Cuma dalam jangka waktu 4 tahun saja Beneran selain membeli klub sekarang Orang Arab juga berbondong-bondong jadi presiden Wah Presiden Arab lah Beneran Iya kan Saya kira kemana nih aranya Betul Betul Dan ambisiusan pengusaha buddha dalam bidang sepak bola juga mereka tunjukkan Dengan mendidikan namanya itu City Football Group Oke Diawali dengan Manchester City dan kini mereka memiliki 12 kesebelasan Pelabas Eropa dan juga Amerika Gontoran uang yang mereka keluarkan akhirnya berakhir manis Setelah memastikan impian mereka selama ini Yaitu bulan Liga Champions pertama sepanjang sejarah Yang dilengkapi dengan trofi Premier League ketujuh Yep Vial FA ketiga selama era kepemilikan Sheikh Mansur Treble Treble Yang berikutnya ada Newcastle United Newcastle yang Astana-nya Wah Bener Newcastle Nah ini adalah kekayaan kerajaan Saudi Arabia Nah tidak banyak yang cerita sebenarnya tentang perpindah tangannya ke pemilikan kesebelasan sepak bola yang dirayakan Benar-benar sebuah pesta waktu itu Salah satu diantaranya adalah Newcastle United Jadi pas di akusi sleep ada sorak gitu ya Biasanya Karena ya pasti Oh duit nih datang investor Nah tapi ya tidak banyak sebenarnya kalau di Newcastle ini Setelah memakan waktu dan drama yang kabarnya melibatkan seorang Perdana Menteri Inggris untuk turun tangan Nah pada Oktober 2021 Yayasan Investasi Publik Kerajaan Arab Saudi atau PIF Mengambil alih mayor tes ke pemilikan saham klub berjudul The Magpiece ini Nah PIF yang dimimpin oleh pengusaha de facto Arab Saudi yaitu Pangeran Muhammad bin Salman Menjadikan Newcastle ini sebagai klub terkaya bahkan di dunia dengan kekayaan 620 bilion dolar Amerika Yang tadi di atas itu udah kaya banget tuh 4,3 bilion dolar Iya kekayaannya 500 dolar 500 dolar Itu kalau dibiliin cingcau banjir semua Indonesia Satu dunia Satu dunia cingcau tuh Aduh Aduh apalagi kalau pakai Cappuccino nya Gak usah dilanjut Mengenai dari mana uang itu berasal jawabannya sama seperti Manchester City Ada di bawah tanah Dari panas api neraka Enggak dong Dari cadangan minyak bumi PIF telah banyak peninvestasi di banyak perusahaan Namun kepemilikan atas Newcastle adalah sesuatu yang melampaui investasi keuangan biasa Kak Media di Eropa melabeli ini dengan istilah sports washing Jadi kayak Pernah kita bahas tuh Oh pernah kita bahas Jadi biar imagenya bagus gitu ya Jadi Kayak menghilangkan imagenya si tadi sosok yang membelinya Iya Karena kan dia ini banyak skandal sebelumnya Hakkasasi manusia Betul Kayak siapa Kak? Hmm George Bush George Bush Ini saya contohnya ke Indonesia Selepas kepemilikan Saudi Newcastle telah memasukkan warna hijau Arab Saudi ke dalam seragam pandang mereka Untung dibelinya sama Arab Kak Oke Coba dibeli sama Ibu Haji Imas Siapa Ibu Haji Imas? Adalah di rumah saya Oke Yang dimasukkan bukan hijau Arab Saudi Oke Tapi hijau sage Hahaha Ini makna ibu-ibu nih Ini waktu lebaran kemarin Wah saya bawa sama semua orang baju hijau sage Bener Saya pikir ini bonek mania hungku Semuanya hijau Hijau Aduh Nah jika sel juga dikabarkan akan menjadi tuan rumah Pertanyaan persenabatan untuk timah Saudi kontra Mexico di Saint James Park Oke Nah berikutnya ada Sheffield United Sheffield United Yaitu pabrik tisu kerajaan Saudi Nah ketika pengairan Abdullah bin Mossad bin Abdul Aziz Al Saud Membeli klub tersebut pada 2013 Sheffield United ini berkutat di kompetisi League One League One Jadi Oh ini kan lancis loh League One Jadi masih tiga tingkat dari Premier League Premier League Betul Nah sempat bersinar dibawah mengakoda Chris Wilder Dengan mencetatkan dua kali promosi dalam tiga musim Klub yang bermarkas di Brahma Lane ini akhirnya tergratasi lagi Nah musim 2003-2004 ini akan menjadi musim comeback mereka Sheffield kan balik lagi Nah cucu dari pendiri Saudi Arabia Raja Abdul Aziz Al Saud ini awalnya membeli 50% klub Dari pengusaha lokal yaitu Kevin McCabe pada 2013 Nah saat Sheffield United itu masih berada di Divisi League One Jadi masih ya emang tim yang kecil lah bukan yang gede 6 tahun kemudian Abdullah mengambil kepemilikan penuh saham klub setelah memenangi sengketa kepemilikan klub Lewat keputusan Mahkamah Tinggi Britannia Ada pun salah satu bisnis yang banyak menyumbangkan pundi-pundi bagi Abdul Mohd Adalah bisnis yang terkait dengan kerajaan Wah apa tuh Kerajaan Saudi Saudi Dalam hal ini bisnisnya adalah perusahaan manufaktur kertas Saudi atau SPM Oke Berarti Saudi Paper Manufacture Yang membuat aneka ragam tisu Mulai dari tisu toilet, tisu wajah dan tisu dapur di pabrik-pabrik besar disana dan negara-negara tetangganya kayak UA dan Kuwait Tapi mereka ini bukan yang ngejual tisu magic Tisu magic lu bukan mereka Tisu magic itu beda lagi ya Bisa hilang Tisu magic Perusahaan ini juga mengeksplor kertas dan tisu ke benua Afrika Wah gede banget berarti ini mah Padahal lebih penting mengesplor air bersih Tapi pada kertas ya Iya gak bisa dimakan gak bisa diminum Betul Selain The Blades Pangeran Abdullah memiliki United World Kayak City Football Group Itu ya Yang terdiri dari Beershot di bagia Kerala United di India Al Hilal United Uni Emirat Arab dan klub divisi ketiga Perancis Satoru Gitu Satoru gitu Yang unik itu Kak Si tisu yang diproduksi sama perusahaan manufaktur kertas Saudi ini Diam aja gak bisa ngomong Tisunya Kenapa? Ah Karena dia pisu Karena tisu aja Kak Ya tanpa di flash setan pun emang gak bisa ngomong dong Wah Itu ya kayak 3 semingan awal ini gak banyak soal Para pemilik itu Latar belakang Latar bahalnya dari pengusaha Dari keuangan Sampai tadi itu anak-anak orang kaya Betul Yang udah gak tau lagi mungkin duitnya dipake buat apa Beli klubola deh Nyoba lagi Tuh tadi kayak pembahasannya Sebenernya Tayangan ini Ada di Youtube LegalHaga.id Dan buat anda yang ketinggalan bisa aksesnya kesitu aja Tonton yang di TV juga dong Iya sih boleh Jangan lupa untuk terus ngasihkan propaganda program sesuatu untuk anda Jadinya channel setiap minggu pukul Setengah 8 malam Saya Awika dan Semenapuri yang bertiga sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam kerja keras Salam kebebasan finansial Wah berat ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!